Intro Hai hai hai, balik lagi di channel youtube IOFest Selamat datang juga ya buat kamu-kamu yang baru join disini nih Setelah di video sebelumnya, Cantika sudah bahas ya cara kelola gaji UMR buat ngumpulin dana darurat Kali ini bareng aku, Anggit, kita akan belajar nih cara hitung dana pensiun dan cara buat ngumpulinnya Tapi sebelum itu subscribe dulu dong youtube channel IOFest Dan juga jangan lupa ya klik tombol lonceng di bawah ini Hmm, udah siap belum buat dapet ilmu yang super duper bermanfaat? Jangan lupa juga buat siapin nih buku catatan kalian juga ya Saat ini banyak banget nih orang yang udah mulai melek finansial Salah satunya mereka udah menyiapkan dana pensiunnya Alasannya biar di masa tua nanti mereka bisa punya banyak waktu bersama keluarga Dan gak bikin generasi penurut mereka jadi generasi sandwich Karena faktanya masih banyak banget orang yang masih bekerja sampai tua Karena mereka gak menyiapkan dana pensiun mereka sendiri Atau hanya mengandalkan uang pensiun dari tempat bekerja saja Hmm, imbasnya anak-anak mereka jadi generasi sandwich Yang akan menanggung beban finansial orang tua, dirinya sendiri, dan juga anaknya nanti Dan jika digambarkan seperti sandwich nih Orang tuanya itu diumpamakan sebagai roti lapisan atas Penanggung beban finansial keluarganya itu seperti isian dari sandwich itu Dan anaknya nanti sebagai roti lapisan paling bawah Gimana? Pasti gak mau kan? Udah kerja banting tuang sejak muda Dan tetep bekerja nih di masa tua Sampai-sampai ngorbanin waktu bersama keluarga dan anak-anakmu Jadi generasi sandwich Hmm, eits, eits, eits Gak usah khawatir ya Tenang aja Di video ini kita akan pelajari nih Cara hitung dana pensiun Dan gimana sih cara ngumpulinnya Yang pertama, gimana sih cara menghitung dana pensiun? Oke, yang paling gampang adalah Dengan mengalihkan perkiraan biaya hidup perbulan kamu di masa pensiun Dengan masa sisa hidup pensiun kamu Contohnya nih ya Saat ini umur kamu 25 tahun Dan kamu mau pensiun di umur 50 tahun Dan prediksi hidup kamu itu sampai umur 75 tahun Maka masa pensiun kamu adalah 25 tahun Jadi 25 tahun dikali perkiraan biaya hidup per tahun di masa pensiun Misalnya nih, biaya hidup kamu saat ini 5 juta per bulan Kemudian rata-rata tingkat inflasi selama 10 tahun terakhir sebesar 4% Maka perkiraan biaya hidup masa pensiun yang harus kamu siapkan adalah sebagai berikut Yaitu pengeluaran setiap bulannya dikali 1 tambah rata-rata inflasi Kemudian dipangkatkan dengan masa pensiun kamu Hasilnya adalah 13.329.181 rupiah Dari hasil perhitungan di atas merupakan hasil prediksi pengeluaran bulanan kamu nih Di masa pensiun Sekarang kita akan menghitung dari hasil prediksi pengeluaran kamu Berapa sih perkiraan dana pensiun yang harus kamu siapkan? Untuk perhitungan lebih jelasnya lagi nih Berarti dana pensiun yang harus kamu siapkan didapat dari prediksi pengeluaran bulanan dikali 12 bulan dan dikali dengan masa pensiun Sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 3.998.754.497 rupiah Kamu juga harus tahu bahwa total biaya hidup 5 juta di masa sekarang memiliki nilai yang berbeda saat masa pensiun Karena akan tergerus oleh kenaikan inflasi Dan jumlah pengeluaran kamu di masa pensiun akan lebih besar nih Daripada jumlah pengeluaran kamu di masa sekarang Kenapa bisa begitu? Karena semua harga kebutuhan di masa pensiun mengalami kenaikan akibat inflasi Oleh karena itu, kamu juga harus menggunakan rata-rata inflasi tiap tahun dalam menghitung dana pensiun Terus selanjutnya gimana ya biar bisa ngumpulin dana pensiun? Yaitu dengan mencari penghasilan tambahan Seperti bisnis online, freelance, ataupun jadi youtuber Kemudian fokus dengan investasi jangka panjang Yang dikombinasi oleh instrumen investasi yang high risk Seperti reksadana saham dan low risk Seperti reksadana pasar uang Dan paling penting nih, kamu mengontrol pengeluaran Kamu harus bisa nih memprioritaskan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan Nah, gimana-gimana Kamu pahamkan cara menghitung dan cara mengumpulkan dana pensiun? Dari penjelasan tadi, kamu diharapkan sudah sadar nih Betapa pentingnya menyiapkan dana pensiun sedini mungkin Jadi, mulai saat ini Kamu sudah harus menentukan kapan kamu akan pensiun Agar kamu memiliki banyak waktu untuk keluarga Dan menghindari generasi penerusmu jadi generasi sandwich Kita ketemu lagi di topik finansial berikutnya ya Ayo fast, ayo investasi Sampai jumpa